Pendaptaran bakal calon atau balon wali kota Banjar dan wakilnya bagi jalur persoorangan atau independen bakal mulai dibuka pada 5 Mei 2024 mendatang. Sedangkan untuk jalur partai politik akan dimulai pada Agustus 2024. Pendaptar bakal calon wali kota jalur persoorangan diberikan waktu lebih lama karena persyaratan yang harus dipenuhi sedikit berbeda dibandingkan jalur partai politik. Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada November mendatang. KPU di berbagai daerah tidak terkecuali di kota Banjar mulai bersiap untuk merekrut calon anggota PPK dan PPS. Selain melakukan tahapan seleksi badan ad hoc ini, pihaknya juga akan membuka pendaptaran bagi bakal calon wali kota dan wakilnya. Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Buklis mengatakan, pendaptaran bakal calon wali kota Banjar dan wakilnya dari jalur persoorangan akan dibuka pada 5 Mei mendatang. Sedangkan bagi jalur partai politik dimulai pada Agustus 2024. Khusus bagi pendaptar dari jalur persoorangan, pihaknya memberikan waktu lebih lama karena persyaratan yang harus dipenuhi sedikit berbeda dibandingkan dengan jalur partai politik. Kalau untuk pendaptaran bakal calon persoorangan itu dilaksanakan pengumuman pendaptaran di tanggal, di bulan Mei. Di bulan Mei untuk persoorangan dan di bulan Agustus untuk persoorangan calon yang memang gusung dari partai politik. Persoorangan ini waktunya lebih lama? Karena memang harus mengumpulkan beberapa yang memang harus menjadi persyaratan. Ketua KPU Banjar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada Kota Banjar guna melahirkan pemimpin yang berkualitas.